Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Ketomom PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Stana Merdeka, Jakarta, Sabtu 18 Maret 2023. Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung selama 3 jam. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan pertemuan ini dan menyatakan jika keduanya membahas soal pemilu 2024 serta capres. Pertemuan membahas hal-hal yang strategis terkait dengan berbagai persoalan bangsa dan juga untuk arah masa depan mengingat tahun 2024 kan kita juga menghadapi pemilu. Apa artinya itu membahas juga soal capres misalnya? Kalau seperti itu saya tanya kepada Ibu Megawati, beliau mengatakan off the record, kata beliau. Sebelum pertemuan hari ini, Jokowi dan Megawati sempat bertemu di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, Oktober tahun lalu. Pertemuan saat itu pun membahas soal pemilu 2024. Sosok Presiden Jokowi Dodo tadi pungkiri menjadi kunci di PDIP dan politik nasional. Jokowi memenangkan dua kali kontestasi yaitu pemilu 2014 dan 2019. Ia juga menjadi sosok simboli kekuatan politik. Meski di pemilu 2024, Jokowi tak ikut kontestasi, namun pengaruh politiknya sulit ditepis. Nyatanya pendukung Jokowi punya arah pilihan capres 2024. Survei Litbang Kompas Januari 2023 menyebut pendukung Jokowi sebanyak 51,2 persen mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sedangkan yang mendukung Prabowo Subianto sebanyak 19,8 persen dan yang memilih Anis Baswedan sebesar 14 persen. Apakah keputusan politis PDIP pasca pertemuan Mega dan Jokowi ini bakal sejalan dengan hasil survei? Kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton!